ini game terakhir ke gilinderer sama ararki co maksud kalian yang mau nonton ini gapudli guys, gapudli guys sama viewsnya yaudah kok, gua sambil main deh yaudah aduh gua sambil main deh gapudli guys jangan, jangan report gua co ini gua mau di report guys coba salah ya dunia ini ya nah iya tuh layaran obar gua matiin sound musik ya nah lihat draft nya guys markupulo yaria wah rrq udah marah sih guys gua gak afk guys demi Allah, gua gak afk musuh yang lu level 4 lu level berapa gua, ya slow aja bang disini gak ngaruh agresif gitu loh ya udah gua bantu nama, menjadi orang baik hahaha paling diks jungle gua gak gak kayak karakter orang yang buruk jangan-jangan sama gak fish markupulo, angela, dun bentar draft nya bagus kiri masih guys oke oke dia tau momen lah iya tau momen lah iya, draft nya mana rrq sih real kagak bahcet gua ya diambil buat rrq keempat dari kagendera mereka tinggal rom mati yang belum muncul ya ini ini lah kok dia gak ambil ini bau spawn kok bau spawn oh iya kan telat ya telat loh sabar sabar mati lu mati lu mati atta biron nah ini loh drag rrq maksud gua loh gimana sih rrq ini karena apa dah beresan tuh oke lu alahin kita mantap bang aduh wah ini gua pilih turn ini gua pilih ini sih guys pilih rrq jauh sih draft nya apa nah gua pilih rrq jauh sih draft nya rrq jauh heal cuy ini tuh cuma fun match guys tapi serasa turnamen karena ada pride lagi sedikit iya emang emang ini udah mirip banget lo liat deh ujungnya tuh front line marksman mainnya jadi marksman nya bener-bener damage output jadi ini butuh front line no jadi nyata bisa kayak Neiza juga bisa main key juga sebenernya kagendra berdiri sendiri co maksud kalian bisa apa sih iya kita nonton dulu ya wah draft rrq ngeri guys real oke elok rrq ini bro gak tau momo chan katanya g-star guys belum tentu pindah hoka ya g-star dia special g-star g-star aduh mati gua iya jadi di list di list dibantuin karena emang gak secepat dulu jangan nf2 kita di spek streamer guys oke lu tetap ada sama main game cuman pake 2 tetap ada ya may waduh iya kah ya zack yun ini bakal diambil juga sama senku dengan anjela cepat buat ngambil satu buru doang soalnya akhirnya main pengjangdo juga ya dingcin diambil sama ini ya si D663 hai menikmat ebos astagia wuuh dingcin kata guys keluar akhirnya kata ya itu dong tak apa kesini ini kok harusnya ini ada beberapa monster jungle yang mereka dapetin yang mereka bisa jadiin keuntungan nih terpastu speed river nya tadi main leading ga ya tentunya tapi di area skillnya pressure mencoba dilakukan oleh night man sesuai dengan namanya merah sih ya masih 0-0 biasanya tidak terlalu memaksakan juga teamfight 1v1 ya sementara di area river masih ada peperangan atau masih bakal nunggu aja mereka masih standby doang dari mainnya karena dun kayaknya terlalu tanky buat jadi target ya wirau disana ada agak sedikit bahaya ini kalo late game sudah menang arah Q guys aman aman naik kalian yang menang arah Q guys menang ini arah Q menang ini arah Q kiri banget sih kiri banget sih enggak sih kalau kali ini nggak ada invade sama sekali meskipun dari kageternya sebenernya woleh woleh ini kanan sih yaudah gua masih liatnya kiri soalnya Marka Pulau Jairers ini yang bunuh cuma yang bisa tradisir mancing-mancing kali juga bisa nge-sustain lah kalau bisa kawaraga lama terima kasih ada Biron sepertinya mereka gak mau ngapain hal yang sama sih di game kita itu tempat tadi ya mereka coba untuk invasi jungle lebih agresif tapi nyinya mereka udah belajar ya mereka mereka gak akan lakukan hal tersebut dan so far di tiga parit kita yang pertama tentunya enggak akan ada first blood masih belum ada first blood wooo karena masih ada perebutan gila sengit banget cow tiba-tiba guys 0-0 yang jai menit berapa ini biar gak ada chance buat dicolong dari Biron sepertinya dibantuin langsung ademai di belakangnya masih punya flash masih bisa kabur masih bisa lari ke tower lagi dan dibaksa mundur masih tapi diisikan masih mau perang ini peperangan setup buat Tyrant juga karena 40 second lagi sebelum Tyrant respawn dan mereka kontes di sisi samping juga monster-monster ayamnya juga dicolongin itu Mai dan juga Atanya juga boleh datang juga jangan loh ikan kita harus sebagai streamer bro eh wuh gila kan bunuh yuk bunuh yuk bunuh yuk bunuh yuk bunuh yuk sengit banget lagi sengit banget lagi antoni 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 temen 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 ini kita fokus menang ini lebih cepat gak akan bisa menang cepat ini mereka ingat pasti ada satu terus musuh bagus setiap landingnya dan kagentra akan bermain lebih mereka mau press bawahnya dan lagi-lagi ada mereka pulih yari yang bakal cembatun defense masih bisa clear mungkin lumayan mengurangi SP dan Atta yang nombot ke depan eh sorry bukan dunia yang nombot ke depan masih ada Atta di bagian kiri masih cembatun dikit masih bisa kabur aja gak bakal dipaksa karena atas disini sebelahnya juga ke pressure dan Wirao datang dari belakang ini Wirao gak bisa masih tinggal momen aja cuman ini mainnya udah mirip banget mirit banget Atta aja dan berkira Angela dari si Enko udah mati duluan dan ini maka playernya bisa pada bantai game ini real gue guys soalnya Biron lawan Majen setelah gue Biron bisa nahan sih bisa menang gak ya lu ada bunuh ladies gelo bang hawer sih bulet guys ya Marko Polo nya dari early udah ini co mengerikan nih di game satu dulu juga bang Polo gak game satu lupa gue Atta tuh bukan sakit Atta tuh tebel banget guys kalo bukan lewat Marko Polo ya kalo bukan lewat Marko Polo ya gak hendul gak hendul meskipun kali ini juga udah ada fight lagi kepukul-pukulan gue rasa gak bakal jadi sesuatu yang gimana-gimana sih ini bisa kabur Hans ya gila ini Biron bener-bener kuat banget ya banget nih guys lu liat guys hafiz nih lagi co nih 2 3 4 nih lihat Biron nih co kuatnya Biron ya kuat Biron nih co sumpah Biron tuh mainnya gak segar ini ini guys enko co beda guys mainnya midgif kah enggak yupi ini gue lagi main main key tapi ya gitu deh kagendra memang pernah isinya mantan evos siapa? kagendra kan evos menurut gue sama Hans mainnya lincah banget anjing skillnya gak ada yang kena co bener-bener kelihatan sih di ararki cuma menurut aku memang beresiko ya itu kalo sampe gagal udah liat tadi ISF kalau orang mana nih udah liat sih ini dan pressure yang masih berjalan juga dari sisi Chia di area bawahnya so kagendra ini bener-bener agak sedikit tersudutkan sebenernya di time landingnya ya karena di area midnya kalah di area classline kalah family-nya juga ke pressure sama Marco Polo mereka enggak ada car atanya ya di blessing brilliant udah outplay banget anjing bantuan dari Marco Polo juga jadi gak berani ngejar kayak kalian mau nonton nonton gameplaynya sumpah co susah banget ini kagendra menang gimana ya udah kalpati gue lagi ya targetnya gak gampang buat dibunuh lah cukup lincah juga dan kali ini juga jangkanya cukup bakal diinvasi lagi ya oleh timar Rarq ada azure golem yang bakal di amankan di tangan tim Rarq masih bisa diambil wiraw ya masih bisa diambil wiraw di secure dia punya smite ini juga bakal dipusel lagi ini bahaya nih gameplay habis aja karena masih ada 663 tim terkot masih kagendra cuy guys 517 hafiz 3-4 nih walaupun ya gila cuma 20 tapi cukup jauh overlordnya udah knokap pemain dari tim Rarq udah juga gaget ada wiraw disana cuma untuk diamanin dulu tapi ada harus masih diamankan oleh seorang wiraw kali ini gak bakal di fight sih wira kalau pengen dunus temen-mena anjir gelo udah juga yang bakal untuk dapetin sebuah tower masih di defense abis-abis sama kagendra ini yang paling bahaya emang Marco Polo nya sih udah mulai keliatan sakit banget lu makanya kalian nonton cowok ketuar main wuuuh kagendra lihat Marco Polo nya gak mati gak nonton akhirnya dong ya 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 habis nih ya leh hafiz lagi nampain nanti alty yang temen kita you want rrq iya memang agendra sempet dapetin overlord tapi rrq mereka paksain untuk dapet trade setidaknya satu pemain tumbang tapi sepertinya terlalu over action juga dari kagendra ketika mereka tahu mereka udah gak bisa nahan gamet dari Marco Polo tadi ya udah end wah sakit banget udah ente 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 atek kuat cuman Marco Polo coi bisa jangan lupa ya guys report avis ya wuuuh bisa-bisa kudu report coba kita let scone ya guys scone ya kita let paling menar kita report ya sudah bersibukkan gua co bc cuman buat ngefunneling goldnya dengan kagendra ditutup lagi ya haukannya gak bisa lad gue nih fokus dulu ya guys fokus dulu ya guys nanti apa apa nih saya sembin sembin bayangnya skill miss 100% piece astagfirman maai maai cip kagendra pengen banget carrynya di 0-0 14,3 yang paling menar siapa untung gak hapis udah pas itu kancing sumbin damage paling tinggi lagi lelah focus game lihat mainin kanan kiri bagus ya Roki ini dimana kanan kirinya asal tengah gak maju aja oh nice co makanya masuk wadaw atas bagus boleh juga Roki co lihat mainnya gak perlu kesana sih mainnya gak perlu kesana sih main, astaga main jauhan co 11.01 oh nice atas dapet jauh kan kiri kan 10,11,15,13 iya gue telat dikit sempat jauh sih dikit bahaya masih aman gak bakal jangan ngapa-ngapain lagi dunia ini tuh sama ketemu Marko Polo jari juga nyengir iya kan kurang damage betul banget bang caster lihan gak tau gue sesama gak cuma traffic kalah sih oh liat Marko Polo nya nah itu lah Marko Polo loh eh gelok udah guys dibantai co oh iya kan 4-2 kah anjay lu co wuh udah n-face oke lo RRQ we are kingdom bro udah di comeback nih let's go akhirnya kita pulang ya guys ya ini kaget troll gak peace gak lah ini cukup banget si RRQ sih menurut gue sih ini udah peaknya RRQ kayaknya kalau kata gue ya ini RRQ udah mantap sih udah mantap udah mantap